Penggunaan media sosial di tengah pandemi COVID-19 cenderung meningkat dan peningkatan ini digunakan oleh jaringan terorisme untuk melancarkan aksinya. Jaringan terorisme kini merekrut anggotanya via media sosial. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme meminta seluruh pengguna media sosial agar lebih bijaksana dan tidak mudah terhasut dengan informasi yang didapat. Media sosial menjadi satu-satunya sarana masyarakat untuk mengetahui perkembangan informasi terkini yang terjadi di belahan dunia lainnya. Dengan adanya pandemi, pengguna media sosial sebagai sarana mencari hiburan semakin tinggi. Hal tersebut dijadikan peluang bagi para jaringan terorisme untuk beraksi, baik membuat propaganda maupun merekrut anggota. Fenomena tersebut pun dibenarkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT yang menyatakan bahwa para kelompok jaringan terorisme sengaja memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 untuk melakukan propaganda secara masif melalui media sosial. Selain itu, kegiatan perekrutan anggota juga dilakukan dan menyasar kaulah muda yang masih dalam tahap mencari jati diri. Aksi ini tentu tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Kepala BNPT mengimbau masyarakat agar lebih cerdas menyaring informasi yang didapat dari media sosial. Kita mengingatkan kepada semua elemen masyarakat bahwa dalam penggunaan sosial media, tentu kita harus waspada adanya informasi-informasi yang dapat memprovokasi, melakukan penghasutan, mengajak pihak-pihak masyarakat was untuk sepakat dengan apa yang mereka sampaikan. Seperti kata pepatah, media sosial bak pisau bermata dua. Jika digunakan secara bijaksana, maka bisa menghasilkan yang luar biasa. Jika salah digunakan, maka bisa membawa keburukan yang juga luar biasa. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya Ainews melaporkan.